In my drum, you love, you love, you love It's with you, you love, you love In my drum, you love, you love Masih di pagi-pagi Semangat Tuh dari tadi kan, dari tadi gue liatin Saya baru tau ya ada seorang DJ nge-DJ Tapi sambil baca koran itu luar biasa Matanya tuh yang ke koran lagi, ke koran lagi Ke koran lagi, dari tadi ngebuka Kenapa nyari iklan gitu jodoh? Nih, mau Jodoh sudah ada Rumah, ya belum ada Rumah? Bagus itu harus persiapan dong Lagi nyari rumah, C Capek ngontrak mulu Gini aja nih Daripada lu, dari koran kan ribet gitu nyarinya Ini gue kasih tau ya, kalau nyari rumah nih Ada nih, ada yang lagi mau jual rumah Kayaknya cocok deh Ada nih, ada yang mau jual rumah Si Tom, si Tom mau jual rumah Mau jual rumah harganya 802 Lu ada duit berapa? 700 ya, kurang ya 100 ya 700 700 Kurang 300 sih, seribu Ini 802,5 miliar 802,5 miliar MC ada, ember tapi Iya bener, yang dikatakan Hesti ya Si Tom ini Tom Cruise maksudnya Dia mau jual rumah Tentu main jari Baru saja berjual rumahnya Di wilayah Colorado, Amerika Serikat Rumahnya luasnya 120 hektare Atau 1.200.000 meter persegi Dijual dengan harga Saya sih lagi mikirin tukang kebonnya Tapi keren banget ya 59 juta US dollar Atau sekitar 802,5 miliar rupiah Ini rumahnya keren banget, coba liat deh Waduh Waduh Ini mbaknya cuma satu deh kalau gak salah Iya, yang ngerawat siapa Coba kalau kayak begini 120 hektare mbaknya cuma satu Nangis, darah Ngopelnya, nyucinya Ya ampun Tapi disana tuh gak ada Keren banget ya rumahnya Keren banget rumahnya Ini dia bukan punya rumah Punya hutan Tuh, wow Tapi emang bagus sih Kalau bang ada rumahnya gayanya apa sih? Aku gayanya lebih ke tropis ya Tropis, oh jadi lebih banyak pohon gitu Iya pohon-pohon, terus bukaan-bukaan Oh jadi besar-besar Banyak bukaan Ya supaya sirkulasi udara bagus Takap itu Seperti itu Oh aku sih minimalis 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 juga lucu Karena rumah perama juga kan Keluarga minimalis-minimalis Ini ada juga rumah selebriti Indonesia Yaitu Vicky Shoot Dia bergayanya klasik Oh klasik juga keren Klasik, coba kita liat nih Selain penampilan, rumah juga merupakan cerminan kepribadian seseorang Karena seperti halnya penampilan Seseorang juga akan memilih dan merancang rumah Sesuai dengan kenyamanan dirinya Begitu pula dengan Vicky Shoot Yang menuangkan karakter dan kepribadiannya Dalam desain rumah barunya yang bergaya klasik Hai, good people Selamat datang di rumah saya Tiba Vicky Shoot Saya akan masuk? Ya ini baru masuk Seperti biasa lah Ini ada cermin Untuk bercermin Terus ini sebelah sini ada Satu tempat duduk sebenarnya Memangin foto tidur Sebenarnya ini aku mix sih ya Maksudnya karena ini kan aku waktu itu beli rumah Second, jadi memang udah ada beberapa pilar-pilar Jadi aku tinggal nyesuain Makanya disini Gayanya tuh lebih ke klasik gitu Kalau dapurnya udah beda lagi Karena itu pembawaan dari yang Kalau yang dapur bersih udah ada Kayaknya lebih modern gitu Jadi yang sini klasik, yang sini lebih modern Dia sudah sedia Hanya dapur bersih Sebenarnya dapur bersih ini memang udah bergaya Minimalis gini kan Sedangkan kalau aku Karena tidak terlalu suka minimalis Saya padukan dengan tambahan aksen bata-bata Jadi kesannya lebih hangat gitu Sofa ini kalau American klasik Tapi Amerika yang klasik banget gitu Jadi salah satu spot favoritku Soalnya nyaman banget sofanya Aku sih suka Pokoknya intinya aku suka klasik ya Tapi kalau yang terlalu berat banget Enggak Soalnya rumahnya juga Enggak yang sebesar itu gitu Jadi kayaknya menghabiskan tempat Ini kalau ini kamarnya Shabby cheek kayaknya Jadi serba putih Friends gitu Bunga-bunga Terus bersih Terus ini ada balkon juga Ini buat kalau pagi-pagi Ngopi-ngopi santai Kemenangannya Taman Mencari inspirasi Santai-santai juga disini Ini kamar Nyiroro Kidul Aku di buta Karena warnanya hijau Bercanda Kalau ini Sekarang lagi jadi kamar bayi Di kamarnya ponakanku Kalau lagi kesini Adikku lagi kesini Aku taruh disini kamarnya Buat baby Buat ponakanku Semuanya sih Semua kamar seserah Aku aja Kadang kalau kosong Aku tidur disini Pindah-pindah gitu Karena semuanya kamarku Biar gak bosan Makanya setiap kamar Kamarnya beda-beda Makanya itu pintar-pintar hunting Hunting kemana-mana Ya pasti Budget pasti ada Makanya pelan-pelan Terus hunting banget Cari yang harganya Paling oke Jadi gak asal Oke 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 gitu Enggak Hunting dulu Hai good people Terima kasih ya Sudah ikut melihat Dan menyaksikan Bagaimana situasi rumahku Sampai ketemuan waktu Dadah Bagus ya Bagus banget Kalau klasik itu Abadi ya Abadi ya Jadi dia akan Terus seperti Kalau minimalis itu Ada Kadang-kadang Ada masanya Masa-masanya Masih suka Masih itu Masih gak bimbang Tapi saya terlalu klasik banget Juga kurang suka Jadi harus dikombinasi Dengan modern tropis Oh iya Itu cakep tuh Atau nuansa-nuansa resort Juga keren Karena mau udah dapet belum Belum dapet makanya Gue nunggu nih Yang si Tom itu gak mau Kemurahan 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 Property Professional Itu menyediakan informasi Mengenai jual beli rumah Dengan informasi yang terpercaya Bisa langsung cari rumah Berdasarkan spesifikasi yang diinginkan Misalnya lo mau cari rumah yang seperti apa Cek Gini Cek gue kasih tau Ada tipe orang beli rumah nih Mau beli rumah yang udah jadi Atau rumah yang direnovasi Atau memang Dari tanah kosong Jadi dibangun lagi Dibangun lagi sendiri Itu masing-masing ada Hitung-hitungannya sendiri-sendiri Lo maunya tipenya seperti apa rumahnya Kalau gue sih mau yang udah jadi ya Yang udah jadi Yang udah jadi terus Yang udah jadi dijual Jadi tinggal Nempatin aja Oh saya kira udah jadi mau dijual lagi Enggak ya Itu namanya berarti lo broker Kayak begitu Gendo dagang Gaknya dagang Calop Tapi gapapa Kalau harga bagus sih jual lagi Ada saya Ini bagus banget 300 ribu Rumah apa? Uh lengkap furniture Kamar mandi dalam Tidur di luar Bagaimana memandu Kos-kosan Kalau begitu Tapi ada loh Business property itu enak sebetulnya Kita beli rumah mungkin Yang udah gak terlalu bagus Kita kan biasanya harganya murah Kita dadanin pelan-pelan Gitu kan Kita modalin Abis itu kita jual lagi Nilainya jadi tinggi Nilainya jadi tinggi Itu banyak seperti itu Atau sekarang musimnya Sekarang rumah-rumah Cluster-cluster atau townhouse Iya Itu lagi musim sekarang Jadi Gak usah terlalu banyak Di satu komplek itu Rumah saya townhouse Ada 9 rumah doang Rumah saya yang paling gede Wah hebat banget sih Agak sombong tapi ibu tadi Tapi sebelahnya lebih gede lagi Berarti kayak yang paling gede Enggak Paling gede Semuanya paling gede Sama semua Enggak beda Orang rumahnya sama Sama Paling berasa paling gede Atau gak beli apartemen Juga boleh buat alternatif Apartemen tapi Gak bisa cari kamarnya yang dihook Gak ada ya Apartemen dihook Ada sebuah Ada pak juhu Cuman abis itu Jatuh gitu Kan gak ada Gedong Gedong Jadi banyak banget Gedong bertingkat Nah konsultasi juga Dengan agen property Biasanya mereka Stoknya banyak Dan tau Lo daerah-daerah strategis Yang mana Harganya yang masuk Dengan budget kita Makanya Pak C itu maunya yang gimana Dia mintanya yang udah langsung jadi Jadi penting banget konsultasi dengan orang-orang Agen property Karena memang orang-orang profesinya seperti ini Jasanya sangat membantu Bisa memperoleh deh Pokoknya rumah IPN-nya sangat pagi Betul sekali Ya jadi cari tau juga Kisaran harga rumah itu berapa Lo punya duitnya berapa Cek Ya 200 juta lah 200 juta ya Susah ya 200 juta Carinya susah ya Hari ini ya 200 juta minta tanahnya 500 meter lagi ya Memang repot Repot Jadi memang cari rumah itu kayaknya jodoh-jodohan Kita perlu berhati-hati Banyak pertimbangan Jadi gak bisa langsung Harus hari ini juga harus dapet Gak kayak bisa beli kacang Kalau saya sih Kalau beli rumah kayak beli kacang ya Oh beda Oh iya iya Ini gue lebih tambah semua Nanti abis ini anterin saya mau beli rumah Di mobil aja Buka jendela Oh luar biasa Kayak beli gulali Njot ya Buka kacang-kacang doang Jadi ada penasarkan survei Orang Indonesia itu butuh waktu 6-9 bulan untuk melahirkan ya Untuk beli rumah Tapi pernah gue ngalamin Gue beli rumah gak sampai selama itu Gue dari cuma iseng-iseng doang Sama istri gue jalan nih Gitu bonggong nih bapak nih Gak, gak soalnya bonggong Gak, jalan Begitu lewat rumah Ini kok daerannya enak banget ya Daerannya enak banget ya Cuma gitu-gitu doang Liat-liat, liat-liat Liat, liat Eh, ada tanah tuh Bagus Besar gitu kan Bucu dari tanah ya Langsung Ini dijual lah Ada tulisannya disitu kan Udah saya telepon janjian disitu Sama orang agar Lepertinya Langsung saya bayar Saya beli setengah kilo aja sih Bapak beli tanah Beli buah-buahan Kayak kebetulan di depan tanah itu Ada orang jual-jual Pantesan cepet belinya Beli buahnya doang Disitu rumah impiannya Gak tau langsung dapet klik Langsung gue suka Katanya kalau rumah Kalau udah jodoh Pasti akan balik lagi Betul Saya waktu pas nyari rumah juga gitu Udah suka yang ini Tapi maksudnya Harganya lumayan Harganya lumayan Akhirnya Coba cari lagi deh Terus cek juga lingkungan rumah Misalnya lingkungan rumah itu penting Buat kita Untuk mengurung diri dalam rumah Kan anak-anak Cek juga ketersediaan fasilitas Pendukung di sekitarnya Seperti taman Sekolah Sekolahnya dekat atau enggak Dan lain-lain deh Rumah sakit Terus juga Sualayan Pasar Cakep tuh penting loh Betul Dan pastikan juga Kamar mandinya posisinya bagus Jangan sampai nanti Kamar mandi dalam Bagnya di luar Pasti mandi keluar dulu Oke Itu sih yang pasti Caranya ini contoh nih Saya kasih contoh Ini review lengkap Untuk mencari rumah Mencari rumah Saya sih biasanya Nyari rumah Lewat internet Karena lebih simple Dan kita bisa lihat foto-fotonya Iya kan Disitu di upload foto-fotonya kan Wah ini keren nih Modelnya ini Nah jadi kita Kalau di koran kan kita Cuma lihat iklan doang Tapi gak tahu betul rumahnya Kayak gimana Dijual rumah Begitu kita cek langsung Ternyata rumah keong Kalau ini kita tahu ada fotonya Repot-repot Jadi kalau misalnya Kita mau nyari rumah nih Yang pasti kita harus cari dulu Portal internet yang Memang terpercaya Gampang ti Gampang ti Saya udah ada ini Ini tablet ya Ada yang puyir gak Gak ada Caranya gampang Kita langsung buka saja Disini ada aplikasi Rumah.com Rumah.com Itu nyarinya lebih simple ya Tapi past 10 dong Caranya gampang Tinggal buka aja website-nya Atau aplikasinya Mau cari rumah yang kayak gimana Itu udah di Download Udah di download kan Download Ada harga berapa Wilayahnya dimana Perhitungan KPN Semuanya bisa Cakep Pak C Itu bisa cocok buat lo Lo kalau misalnya Duit cuma 200 juta Kira-kira rumahnya yang cocok Harganya berapa Nah Ini infonya cihuy banget Cihuy Situsnya dikelola secara profesional Oke Ada tim yang memang bikin Mereview perumahan secara objektif Oke Jadi bakal ngebantu banget Kalau Anda mau cari rumah Jadi cari rumah cuma One time away Yes Kesannya Set langsung Coba-coba Ini udah di download ya Udah di download Ini rumah.com ya Rumah.com Kita klik aja Ini Mau rumah baru atau rumah lama Di sini banyak Macem-macemnya Ada Nah Ini ada Residensial Komersial Rumah baru Rumah baru ya Rumah baru Oke kita klik aja rumah baru Nah Coba ngecari nih Rumah baru Di rumah Tuh banyak banget Cih Pilihannya Model-modelnya tinggal kita lihat Kita scroll aja Ini yang tipe misalnya Mediterania Minimalis Minimalis Kalau mau cari kondo Atau apartment Nah townhouse Atau cluster Ada juga banyak banget Ada rumah nih Cocok buat lu Kamar mandinya Lima Kamarnya satu Iya Jadi banyakkan kamar mandi ya Nah ini ada semua di sini Ini ada lagi Bisa dipilih Ini semuanya Di semua kota di Indonesia Juga ada Ada semua di sini Mau cari yang kolam renang Di luar atau kolam renang Di dalam kamar juga ada Di dapur Kolam renang juga ada Bisa Saya rumah punya kolam renang Kolam renangnya Saya namain Namanya ketuker Orang rumah kan Orang punya kolam renang juga Kita lihat ya Seperti ini Eh simple ya Tapi pastin ya Simple tapi Dan foto-fotonya tuh Apa namanya Keren membuat kita jadinya Tertarik Tertarik dengan ini Detail kalau misalnya ini Suka ini Tinggal klik doang Tinggal klik Kita keterangannya ada Misalnya harga rumahnya berapa Oh 900 jutaan Tipe rumahnya Ukuran berapa Berapa Ada di sini Semua Nah lengkap ya Plus dengan alamat lengkapnya Dan kontak personnya pastinya Person Begitu ya Nanti gue Ini deh Nih 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 Lo boleh cek 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 ya Cek ya Wah Nyari gampang Nyarinya Tapi kita juga mau bagi rezeki nih Ah oke Buat sahabat pagi di rumah Setuju Mau di rumah Mau di kantor Atau di jalan Terserah Kita ada quiz Twitter Rumah Dotcom Pertanyaannya Sebutkan lima contoh perumahan Yang bikin gaji lebih awet Untuk jawaban sahabat pagi Itu bisa dilihat sih Sebenarnya ada jawabannya Ada jawabannya Ada kisih-kisihnya Di rumah Dotcom Kirim jawabannya ke Twitter At netmediatama Dan mention at rumah Com Dengan hashtag Hashtag rumah Dotcom Ada hadiah menarik Untuk lima orang Langsung aja Langsung nge-tweet ya Pokoknya kirim jawabannya Ke Twitter At netmediatama Mention ke rumah Com Dengan hashtag Rumah Dotcom Nah Mention juga dong Pagi-pagi ada skor netnya Jangan lupa Oh iya pasti Nah biasanya kalau rumah itu kan Ada yang Beli cash Ada yang keper Atau yang keper Nah Tips agar KPR Disetujui oleh bank Penghasilan bulanan Harus rutin dan jelas Ya jelas Harus ada duitnya gitu Takutnya dia gajinya down kan Gak bisa Benar Jadi baik gaji Ataupun bisnisnya Semua harus jelas Rekening tabungannya lancar Dan punya NPWP Dan punya NPWP Dan juga Tidak masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia Nah tuh yang telat-telat tuh Iya karena biasanya gini Online tuh Ketika nama kita masuk Mengajukan Dia langsung masuk Ke Bank Indonesia Dan data itu Tlek Nanti akan keluar Dia pernah ada tunggakan Dimana Jadi itu-itu semua Nanti jadi bahan Appraisal buat bank Tapi ngomongin selalu rumah Mungkin yang pengen punya rumah unik Ini ada beberapa Contoh rumah unik Di dunia Yang pertama itu rumah kaca Di Tokyo Wow Rumah kaca ini dirancang oleh Seorang arsitek Jepang Bernama Fujimoto Show Fujimoto Show ya Satu-satunya rumah yang seluruh dindingnya Dari kaca nih Ini kaca semua ya Keren banget ya Keren banget Tapi kayaknya panas gak sih ini Tapi di Jepang sih ada musim dingin sih pak Dindingnya kaca semua Oh keren banget Waduh Transparan ya Transparan jadinya ya Keren Oh keren banget Duduk kayak ngegantung jadinya Jadi dari luar keliatan Dari luar keliatan betul Ya kalau mau mandi Kalau mandi keliatan Rumah air tujun juga ada Ada juga seru nih rumah air tujun ini Rumah air tujun Berlokasi di Biran, Pensilvania Dirancang oleh Frank Lloyd Wright Untuk keluarga Kaufman Oke Rumah ini masih aja dirancang Di air terjun Dengan tujuan agar Lebih terasa nuansa alamnya Ini kayak villa-villa Di dalam gitu ya Di puncak di dalam Yang utangnya masih asri banget Keren Ini rumahnya unik banget deh ya Rumah mungil di dunia Jadi rumah ini sangat kecil ya Segini deh kalau gak salah rumahnya Oh cek banget ya Ini hanya memiliki lebar Sekitar 152 cm Hah kucing banget 52 cm lebarnya Bangunannya terletak Di kolotnya 22 street Zelesatnya 74 seat Di Polandia Dan ini dibuat oleh Jakob Ada lagi rumah The Hobbit Ini juga seru nih Menikluarga Simon Dale Berhasil memujudkan impiannya Untuk memiliki rumah yang berbentuk Rumah Hobbit Pada film Lord of the Ring Dan menghabiskan dana sekitar 5200 dolar Untuk membangun rumah ini Mehong juga ya pak Dapet rumahnya kecil Ini dia tergila-gila sama Lord of the Ring atau Hobbit Nah itulah rumah-rumah unik Dan juga referensi Pak Cek udah dapet? Udah ada Nah kalo udah dapet pilihannya Langsung aja dihubungin disitu Ya kan Biar nanti ditindak lanjuti Ya Yang pasti Duitnya harus siapin dulu Ya Oke Gue cerita deh Cuma cuma punya 200 juta 200 ribu kayaknya Kayaknya sih begitu Nah apa-apa lah biarannya Yang penting niatnya dulu Ya 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 Dengan niat dulu Oke Oke Kita lanjut lagi nanti ya Yang pasti ada bintang tamu Adolf Fatin Tadi kan sudah ada Mars Lunas Karena dia ada Fatin Adolf Fatin ya Jangan kemana-mana Tetap di Pagi-Pagi Semangat Sampai jumpa